Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi saya di channel Satuati Kali ini saya akan membuka Atau memberikan tutorial Bagaimana cara membuka Bohlam belakang Kawasaki Ninja 290 SL Atau 210 RR Mono Jadi pertama-tama kita buka dulu joknya Buka joknya Ini Ini lampu lighting ya guys Jadi Gampang banget Ini tarik keluar Nah Terus Ini plastik ini Ini plastik ini Diputer ke kiri Ini agak kuat Puter ke kiri Nah Tinggal kita buka Nah Ini Bolamnya guys Jadi bolamnya itu Bolam masih jadul men Tuh Kelihatan ya Ditekan Diputar gitu Tuh Lain jadul Pisang Jadul banget ini mah Tuh Kalau biasanya kan Kalau sudah pakai LED Udah bukan sistem kayak gini Konsisten kayak gini Masih Scorpio juga Kayak moto Kayak riting Scorpio Scorpio tahun 2006 Ini udah Ninja tahun 2018 Awal Jadi gitu Jadi Ninja ini masih pakai metode lama Yang 1240L ya Cara masanginnya gampang Kayak gini Teken Teken puter Teken puter Kebalik lagi Teken Puter Beres Nyala Oke Cara masukinnya lagi Gampang Sama kayak tadi Masukin Tapi ini karetnya Harus dikeluarin dulu Biar kita Tahu Ini ada karetnya tuh Agar nggak masuk air Masukkannya gampang tuh Hmm Tuh Puter lagi ke kanan Teken ke kiri sekarang ke kanan Puter Puter lagi sampai mentok Nah Sampai Sampai bunyi Truck Nah Sampai bunyi Truck Oke Lalu karetnya masukin lagi Biar nggak kena air ya Kalau hujan Masukkannya 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 Begitu guys Nah ini kabalnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa